Halo, kami dari kelompok lima yang merungkatakan Arianna, Joyce, Paduka, Rahmat, Rima, dan Tessa Wanika ingin menampilkan hasil presentasi kami. Saya Arianna akan menjelaskan tentang pengertian implementasi dan pengertian implementasi kebijakan. Kata implementasi jika dirujuk dari kamus Webster berarti to implement yang berarti to provide the means for carrying out atau meyakinkan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Solihin Mujianto, implementasi adalah proses panjang penyelesaian masalah bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan keputusan kebijakan. Selanjutnya yaitu pengertian implementasi kebijakan. Menurut Yan Nugroho, implementasi kebijakan adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan cara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Menurut Tajan, implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif yang masih abstrak menjadi alternatif yang bersifat konkret. Fan Meter dan Fanong menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok atau swasta yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses suatu penyelesaian masalah pendidikan untuk mewujudkan policy goal dengan melewati suatu proses atau delivery mekanis yang sesuai dengan prosedur dan policy outcomes atau menikmati hasil kebijakan. Yang dapat dinikmati bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Joyce Clarice Seregar. Saya akan mengaparkan materi mengenai hal yang harus dimiliki oleh suatu kebijakan menurut Association for the Diploment of African Education. Yang pertama yaitu memiliki dasar pengetahuan yang baik. Yang kedua, bergantung pada kemimpinan yang kuat dan stabil. Yang ketiga, paling efektif jika bersifat konsultif dan partisipatoris. Yang keempat, harus memiliki penentuan prioritas yang realistis. Yang kelima, memerlukan pendanaan yang efektif. Yang keenam, memerlukan kolaborasi yang luas. Yang ketujuh, harus dapat menciptakan proses belajar dan mengaparkan visi pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu berkelajutan dan interaktif termasuk pada tahap implementasi. Baiklah, materi selanjutnya yalah implementasi kebijakan pendidikan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 1991, pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak. Tujuan pendidikan luar sekolah yaitu, melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Yang kedua, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari rafkah, atau melanjutkan ke tingkat dan atau kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir yaitu, untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat Nasution. Saya akan meneruskan pemaparan tentang tujuan pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Yang kedua adalah pendidikan kesetaraan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan peserta didik yang tidak memiliki kesempatan belajar pada pendidikan formal. Yang ketiga adalah hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada sistem standar nasional pendidikan. Selanjutnya adalah dasar-dasar kebijakan pendidikan luar sekolah yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007 yang keempat adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 dan yang kelima adalah Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2000. Terima kasih. Selanjutnya ada permasalahan pendidikan kesetaraan. Standar isi untuk pendidikan kesetaraan terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang sama dengan standar isi untuk pendidikan formal untuk kepentingan ujian penyetaraan tingkat nasional. Dan sejumlah mata pelajaran yang menekankan pada penyesuaian pengetahuan dan keterampilan fungsional dan pengembangan sikap serta keperbadian profesional. Maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin pada pendidikan kesetaraan dapat memenuhi tuntutan Peraturan Perundang-Undangan nomor 19 tahun 2005 jika proses dan sarana pembelajaran pada paket A dan B tidak sesuai dengan SD dan SMP pada umumnya. Hal ini menunjukkan aturan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Mengingat hal tersebut, masih relevan kah kebijakan tentang kelaksanaan PLS kesetaraan diterapkan pada saat ini? sebab jika kebijakan tentang pendidikan kesetaraan dipaksakan diterapkan dengan kondisi di lapangan yang kurang optimal maka hasilnya tidak sesuai harapan. Saya Tessa akan melanjutkan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program Kejar Paket. Nah, jadi yang pertama itu kekuatan program Kejar Paket. Jadi, program Kejar Paket ini adalah salah satu usaha untuk menyokseksekkan sistem pendidikan nasional yang adanya wajib belajar selama 9 tahun. Yang kedua, banyak warga yang meminati program Kejar Paket ini terutama bagi warga yang belum lulus pendidikan dasar. Yang ketiga, terdapat banyak instansi yang menyelenggarakan program Kejar Paket ini loh. Yang keempat, dana yang digunakan untuk pelaksanaan program ini cukup besar. Yang kelima, pemegang ijata program Kejar Paket memiliki hal eligibilitas yang sama dengan pemegang ijata pendidikan formal. Tetapi, tetap memiliki kelemahan. Yang pertama, berlakunya ijata program Kejar Paket dengan program sekolah reguler yang tidak sama. Dalam artian, lulusan dari program Kejar Paket itu selalu menjadi yang nomor dua. Yang kedua, sistem manajemen dan birokrasi program Kejar Paket masih kurang tertata dengan baik. Yang ketiga, tidak ada seleksi ketat bagi calon peserta program Paket sehingga input yang masuk pun hanya seadanya. Dan yang keempat, standar sarana dan prasarana untuk penonjang program Kejar Paket yang ada di lapangan masih terbilang kurang. Selanjutnya yaitu, peluang dan ancaman program Kejar Paket. Yang pertama peluangnya yaitu penyamaan standar keberlakuan ijata program Kejar Paket dengan ijata program pendidikan regular seperti yang telah dikatakan tadi. Yang kedua, lulusan Kejar Paket ada yang sudah masuk ke perguruan tinggi dan sukses dalam berkarir loh ternyata. Dan yang ketiga, adanya lulusan program Kejar Paket yang sudah siap kerja sehingga pulang untuk mencari peserta baru semakin besar. Nah, sedangkan ancamannya ada tiga yaitu pertama, program Kejar Paket rata-rata terancam ditutup karena hasil pembelajarannya yang kurang signifikan. Yang kedua, program Kejar Paket banyak mendapat sorotan dari lembaga pendidikan formal karena sistem pendidikannya yang cukup mudah dan tidak memberatkan siswa. Yang ketiga, lulusan dari pendidikan program Kejar Paket ini tidak mampu untuk menguasai teknologi bahkan materi yang disampaikan tidak dikuasai dengan sempurna. Itulah ancaman dari program Kejar Paket. Perkenalkan nama saya Paduka Rangistu saya akan menunjukkan materi kelompok saya tentang rekomendasi kebijakan. Yang pertama, perlu dikaji lebih lanjut pendidikan setaraan beda dengan pendidikan formal. Yang kedua, memadukan pendidikan kesetaraan dan pendidikan formal. Yang ketiga, memperbaiki standar pendidikan kesetaraan seperti pendidikan formal. Sekian dari kontok kami. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa.